Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.uvistar.com Menghilangkan salah satu kesusahan yang dimenimpah seorang muslim itu menyebabkan Allah akan hilangkan salah satu kesusahan kita kelakuan hari kiamat Imam At-Tirmiti dimikirkan kelima muslim meriwetkan Rasulullah SAW bersabda Siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan yang menimpa seorang mu'min dalam kehidupan dunia ini maka Allah akan hilangkan dari dia salah satu kesulitan kelak pada hari kiamat padahal subhanallah ya akhi kesulitan hari kiamat itu lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan dengan kesulitan dunia maka Rasulullah SAW disini menganjurkan kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan saudara-saudara kita yang sedang butuh bantuan ya kita bantu dia kita memperhatikan para janda kita memperhatikan orang-orang lemah nyata Rasulullah SAW ala al-armalah wabdu'afakkal mujahid Fisabilillah orang yang memperhatikan kehidupan para janda demikian pula orang-orang lemah itu pahalanya sama dengan jihad Fisabilillah Al-Qaslani berkata siapa yang ingin berjihad dengan tanpa pedang dan mengorbankan nyawa maka anda telah ia memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah subhanallah besar sekali pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Rasulullah SAW juga bersagda ibu humil du'afa cari aku dengan memperhatikan orang lemah fa'innama tunsorun wa turzakun bi'du'afa'ikum karena kalian itu diberikan rizki oleh Allah dan ditolong oleh Allah dengan orang-orang lemah diantara kalian ketika kita memperhatikan orang lemah orang-orang yang susah disitulah ya akhi letak rizki kita disitulah letak pertolongan Allah yang akan datang kepada kita Allah fi'awnil abdi ma kanal abdu fi'awni akhi Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba tersebut menolong saudaranya kata beliau atau kamu hilangkan kelaparan dari dia atau kamu bayarkan hutangnya membayarkan hutang seorang mu'min itu pas pahalanya besar sekali ya pak dalam hadis yang sahih juga ya kelap pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki di hadapan seluruh hamba-hambanya ternyata setelah dihisap dia tidak punya amalan apa-apa kecuali satu iya apa itu? dia dahulu waktu di dunia suka memberikan hutang kepada orang-orang kemudian dia berkata kepada pelayannya coba pelayan lihat orang-orang yang susah hidupnya bebaskan saja hutangnya maka kemudian Allah berfirman kepada hamba ini aku lebih berhak dari itu dari kamu maka wahai malaikat bebaskan dia dari api neraka subhanallah ya khawatla islam azan ya Allah wa yakub selamat menikmati